Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Agar anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia Dan artis hiburan Indonesia Toyondong Channel kongsikan berita terbaru Gempak di petik di artikel berkenaan Seperti biasa sebelum saya mulakan jangan lupa di like dan share channel ini Pelakon Putri Sara Liana menegaskan dia langsung tidak berasa takut Untuk berdepan dengan seorang pegawai pemasaran yang didakwa telah menipu Dalam urusan perniagaan yang membabitkan mereka berdua Menurut Putri Sara dia juga tidak kisah sekiranya individu terbabit Sudah melantik peguam dan bertindak untuk menyaman dirinya Tegas artis itu dia mempunyai segala bukti Untuk mendakwa pegawai pemasaran berkenaan di mahkamah Netizen kata Dia sudah pasang peguam Ingat saya takut ke? Saya ni ratu saman Orang kalau tengok muka saya mesti akan cakap nanti dia saman Saya tidak takut mahkamah tu dah macam rumah kedua saya Hampir setiap bulan saya pergi Macam-macam gaya fashion dah saya pakai Hari ni jubah ini bulan depan jubah ini mahkamah tu tempat fashion show saya Jadi saya tak heran jika dia sudah pasang peguam Saya sudah ada banyak bukti nak dakwa dia Kata Putri Sara Liana Putri Sara berkata demikian menurusi sisi siaran langsung di TikTok miliknya baru-baru ini Sementara itu menurusi perkongsian terbaru di Instagram Ibu kepada dua cahaya mata itu dilihat memuat naik foto Bersama peguam yang dilantik dipercayai bagi menguruskan isu tersebut Mengfitnah, menyebarkan fitnah, menuduh tanpa bukti Lain kali nak menghina dan mengfitnah, pastikan berserta bukti Puan jadi ten kosong, jumpa di mahkamah, kata Putri Sara Terdahulu, Putri Sara enggan mengulas mengenai video temubual seorang individu Bersama melodi yang mendakwa dirinya telah ditipu seorang artis terkenal Dalam temubual berkenaan individu tersebut Yang dipercayai pegawai pemasaran yang dimaksudkan Putri Sara Mendakwa dirinya telah ditipu oleh seorang pelakon terkenal Yang juga merupakan rakan perniagaannya Dakwa individu terbabit, artis itu telah memutar belit cerita Dan mengeluarkan kenyataan yang tidak benar di laman sosial Selain itu, dia juga mendakwa Sudah berusaha untuk berjumpa dengan artis terbabit Bagi berbincang dan menyelesaikan masalah antara mereka Namun, tiada respon diberikan Untuk berita terkini, hiburan dalam dan luar negara Jangan lupa like, komen dan share Toyodong channel Agar anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya Terima kasih